180 ya, di maskapai yang 11-11 180, tapi di kita dipasang 168, akhirnya jadi lebih lega, terus ditambahkan juga kita punya ekstra galley di depan itu, biasanya kan nggak ada galley, jadi kita kasih servis lebih bagus ke penumpang, jadi dengan mengorbankan 2 row, 12 jadinya 168. Terbang ke Labuan Bajo, tapi mungkin yang landasannya pendek sekali nggak bisa, tapi tak boleh apa, Labuan Bajo, mau merek, itu masih bisa kita lahir. Rencananya yang untuk melayani rute-rute metapetayang provinsi, emak kabupaten, menghilangkan armada ATR dari bisnis plan kita. Ya, tetapi kita rencana akan mengoperasikan juga jenis pesawat baru, itu COMEX setelah Airbus ini, kita udah siap dengan COMEX, itu buatan Cina, ARJ-21, itu jet engine juga seperti ini, tetapi kapasitasnya cuma 90-100 orang, dan itu kita bisa layani terbang seperti dulu kan, dulu kita ke ruteng, karena pesawatnya ini nggak bisa masuk ke sana, jadi sementara mungkin hanya kota-kota besar menghubungkan dari Kupang ke Jakarta melalui pasar, lalu nanti ada Yogyakarta juga kita buka, ada Surabaya, mungkin seperti itu jadi ke depannya. Berarti untuk yang saat ini, untuk ATR sendiri tidak beroperasi dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!